Hai guys, ketemu lagi sama gue Mawar, tapi kali ini gue gak akan sendirian karena gue akan ditemenin sama seseorang. Halo, gue Mela. Ya bener banget, gue akan ditemenin sama Mela. Dan kali ini kita berdua akan ngebahas tentang film-film adaptasi game favorit kita. Karena seperti yang lo udah tau ya Mel, kan kita akhirnya ini sering banget ngeliat bahwa film-film tuh banyak banget diangkat dari adaptasi game ternama. Salah satunya ada film Uncharted yang lagi tayang di bioskop, jadi buat kalian yang suka sama Tom Holland dan belum nonton filmnya, wajib banget nonton film Uncharted. Pastinya beli tiketnya pake Tix ID. Lep, belinya pake Tix ID, inget ya. Kembali lagi nih Mel, ngomongin tentang film yang diadaptasi dari sebuah game, lo tau gak sih apa film adaptasi game pertama yang pernah ada? Enggak. Emang apa sih? Oke, gue kasih tau ya, jadi berdasarkan riset yang gue temuin, ternyata film Super Mario Bros. di tahun 1993 tuh adalah film adaptasi game pertama yang pernah ada. Ya, sayang aja sih film ini mendapatkan rating yang kurang memuaskan, tapi menurut gue tuh gak apa-apa, karena sebenernya film ini akhirnya menjadi inspirasi pertama yang ngebuat rumah-rumah produksi tertarik untuk mengadaptasi game-game lainnya ke dalam bentuk film. Nah Mel, sebagai seorang yang menyukai film dan juga menyukai game, gue mau nanya dong sama lo, ada gak sih film adaptasi game yang menjadi favorit lo? Kalo yang gue suka itu film Silent Hill, kayaknya tahun 2006 deh. Itu seru sih, tegang banget. Gue nontonnya juga tegang, oke sih, bagus. Wah, setuju sih, itu memang keren banget. Tapi kalo gue personally, gue tuh suka banget sama filmnya Resident Evil, Mila Jovovich, dan juga Tomb Raider-nya Angelina Jolie. Ah, Resident Evil memorable banget sih emang. Karena itu sampai sekarang masih suka gue tonton, biarpun udah berkali-kali entah kenapa sih, gue gak pernah bosen. Dan menurut gue dua film itu masih menjadi salah satu film adaptasi game terbaik yang pernah ada. Iya, menurut gue juga dua film itu memorable banget sih, apalagi Resident Evil. Walaupun banyak yang kecewa, tapi kayaknya tetep ditunggu orang-orang deh. Tapi gue juga penasaran nih Mel, menurut lo sendiri ya, sebenernya sebuah game tuh penting gak sih untuk dibikinin adaptasinya dalam bentuk film? Kalau menurut gue pro-kontrasi cuma, kebanyakan tuh film adaptasi game agak kurang memuaskan gitu untuk para fansnya. Terutama kalau kita main game kan pasti punya ekspektasi masing-masing ya, kalau dibikin film akan kayak gimana gitu. Dan tingkat tegang atau serunya juga tergantung masing-masing pemain gitu. Jadi kalau menurut gue agak bingung sih. Iya bener sih, gue setuju banget. Karena pastinya kalau banyak fansnya, makin sulit untuk mencapai ekspektasi para penggemarnya. Apalagi kalau gamenya udah terkenal, wah itu sih lumayan sulit ya. Kalau mau dibikin bener-bener mirip kayak gamenya, mungkin ya bisa dibikin lebih inspired by, tapi gak bener-bener sama. Bener sih, gue setuju. Oke, sekarang giliran gue yang nanya. Kalau menurut lo nih, apa sih game yang cocok dan bagus untuk dijadiin film? Kalau menurut gue, gue tertarik untuk Street Fighter dibikin lagi sih filmnya. Karena dulu kan udah pernah ada ya, kayaknya seru juga sih kalau sekarang dibikin lagi filmnya. Unik sih jawaban lo, tapi kalau gue kayaknya bakalan milih The Sims. Gak tau kenapa gue suka nontonin paruh di orang-orang yang tentang The Sims gitu. Jadi kayaknya bakalan lucu sih kalau dibikinin live actionnya. Come on, Senada. Wah, seru banget sih obrolan kita hari ini. Dan tentunya thank you untuk Mela yang udah mau nemenin gue ngobrolin tentang film adaptasi game. Siap-siap, thank you Mawar. Dan tentunya thank you juga buat kalian yang udah dengerin diskusi gue sama Mela hari ini. Menurut kalian, hal apa lagi sih yang seru buat didiskusin sama Tix ID? Tinggalin jawaban kalian di kolom komen. Bye-bye guys.